Hai semuanya gimana nih kabar kalian? Sehat kan? Oke jadi di video kali ini Mimin akan mereview sebuah film yang berjudul Yamada Tales Samurai of Ayutthaya Film yang dirilis pada tahun 2010 ini mengisahkan tentang seorang prajurit asal Jepang yang bernama Yamada Awalnya ia hanya prajurit bayaran, namun setelah hampir terbunuh oleh bangsanya sendiri dan diselamatkan oleh orang Ayutthaya Dia telah berubah menjadi prajurit sejati yang berbudiluhur dan memiliki kemampuan bela diri yang tinggi Di negeri orang itu dia diperlakukan dengan sangat baik layaknya saudara sendiri Itulah yang membuatnya bertekad untuk berjuang bersama mereka melawan musuh-musuh Ayutthaya Sampai akhirnya dia harus lela membakar jasad sahabat baiknya yang telah berkorban demi menyelamatkan nyawanya Jadi jangan banyak cincong lagi kita langsung ke alurnya Tapi Eits, sebelum lanjut Mimin selalu mengingatkan bahwa ini adalah konten spoiler film So, alangkah baik kan jika teman-teman langsung menonton film aslinya ya Jadi kita langsung saja gaskan ke alur cerita Film diawali dengan aksi baku hantam di kota Pit Sanuluko Songkwe Aksi itu adalah sebuah kontes yang dilakukan untuk menyeleksi calon pegawal raja yang biasa kita kenal pas Pampres Dalam pertarungan itu terlihat seorang pria berambut mohawk dengan kumis tebalnya menghajar beberapa orang yang berusaha mengalahkannya Pria itu bernama Kam Para petarung silih berganti masuk ke dalam arena Walaupun Kam kerap mendapat pukulan dia tetap saja memenangkan pertarungan Scene berpindah pada sebuah kisah beberapa tahun yang silam Kisah seorang prajurit Jepang bernama Yamada Nagamasa Yamada adalah seorang prajurit dari armada Jepang Takdir telah membawanya ke sana Ada sebuah rahasia yang tidak bisa dikatakan pada siapapun Dia juga bertekad ingin menenggelamkan semua musuhnya ke dalam kegelapan Berbagai peristiwa telah terjadi setelah Raja Narasuen menyatakan perang terhadap bangsa Hong Sawade Meskipun Ayataya memenangi peperangan Namun perdamaian antar keduanya sangat sulit diraih Sekelompok pria asing berseragam layaknya prajurit Hong Sawade Merampok rakyat siam hingga banyak rakyat yang sengsara dan menderita Kemudian Raja Narasuen mengeluarkan makluman kepada semua kepada desa dan para tentara dari berbagai bangsa Untuk mencari pelaku bagaimanapun caranya Termasuk Yamada Dia ditugaskan oleh komandan pasukan Jepang untuk mencari pelaku Di malam itu sekelompok orang dengan senjata melinap masuk diam-diam Namun aksi mereka telah disadari oleh para prajurit yang berjaga termasuk Yamada Tak lama kemudian Yamada dan yang lainnya pun menyerbu mereka hingga tak tersisa Yamada kemudian membawa salah satu dari mereka pada komandan pasukan Jepang Dia berkata bahwa sekelompok orang itu adalah orang Jepang yang menyamar layaknya prajurit Hong Sawade Komandan itu pun marah dan terkejut Dia memintanya Yamada untuk menyembunyikan hal itu dan tidak memberitahu siapapun Kemudian memerintahkan dia untuk tetap mencari siapa pelaku di baliknya Pada sebuah malam di pedesaan rakyat Jepang Terlihat ada banyak orang Jepang yang sedang berpesta Setelah berpesta, tiga orang prajurit kembali ke rumahnya Namun di tengah jalan, mereka dihatang dan diserang oleh banyak prajurit bertopeng Mereka diserang habis-habisan Beruntung, salah satu dari prajurit itu berhasil diselamatkan oleh para pengawal khusus dari Ayutaya Prajurit itu adalah Yamada Dia terluka parah Mereka pun membawanya ke kuil untuk diselamatkan oleh seorang biksu Malam saat kejadian itu, Yamada sempat melihat pimpinan kelompok bertopeng yang menyerangnya Dia adalah Kuroda Orang kepercayaan dari pasukan Jepang yang ingin memberontak Kuroda berhasil kabur dan sangat marah karena misinya gagal dan ide tintasnya telah diketahui Dia lalu memerintahkan anak buahnya yang lain untuk segera menghabisi Yamada dimanapun mereka menemukannya Beberapa hari kemudian terlihat penduduk Ayutaya sedang melakukan aktivitas seperti biasa Mereka berdagang menggunakan perahu dari rumah ke rumah Di sisi lain, Yamada masih berbaring tak sadarkan diri Seorang anak perempuan bernama Kratin kemudian mendekatinya Tak lama kemudian, Yamada pun tersadar Kratin langsung memanggil kakaknya yang bernama Shampa Shampa yang cantik jelita itu kemudian mengambil air dan memberi Yamada minum Yamada kemudian bertanya dia sedang berada di mana Shampa menjawab, dia sedang berada di kota Bitsanuluku, Songkui Yamada pun terheran mengapa dia bisa berada sangat jauh dari perkampungan orang Jepang tempat tinggalnya Di suatu tempat, seorang biksu mengatakan pada banyak pria yang ada di sana bahwa akan diadakan pemilihan pengawal kerajaan Dan pemilihan pengawal kali ini akan diawasi langsung oleh Raja Naresuan Biksu itu juga memperkenalkan seorang pria bernama Suwa Dia adalah komandan utusan Raja Naresuan Suwan adalah murid dari biksu itu Dia sengaja membawanya ke sana untuk mengajari mereka teknik bela diri Seorang pria kemudian meragukan keahlian Suwa dengan berkata bahwa dia masih sangat muda Mendengar itu Suwa pun merasa terhina Dia lalu menantangnya untuk berduel Dan yap, benar sekali hanya butuh beberapa detik saja untuk Suwa menumbangkan pria sombong itu Tiga orang pria lainnya juga ingin menguji kemampuan Suwa Namun sama saja mereka juga dibuat KO tak berdaya oleh keahlian tarung komandan itu Sang Biksu kemudian memberi petuah singkat pada yang lainnya Dia berkata bahwa tanah air mereka saat ini sedang dalam masa yang sulit Dan orang-orang Hong Sawade sangat menginginkan tanah mereka Oleh karena itu mereka harus bersatu dan jangan pernah ragu bertindak untuk menyelamatkan bangsa mereka Di sisi lain Kuroda mengatakan pada komandan pasukan Jepang jika Yamada telah mati Namun komandan meragukan hal itu dan memerintahkan Kuroda untuk terus mencarinya Serta menemukan siapa dalang di balik penyerangan itu Di tengah malam Yamada yang tertidur lelap tiba-tiba terbangun Dengan tubuh yang masih kesakitan dia mencoba berjalan keluar Kemudian dia bertemu dengan Biksu itu dan bertanya di mana pedangnya Biksu itu berkata selama Yamada berada di sana Dia tak perlu takut dan tak membutuhkan pedangnya Karena di sana dia akan aman dan justru akan mendapat teman Yamada lalu berterima kasih pada Biksu itu karena telah mengobati lukanya Dia juga pergi menemui Kam dan prajurit lainnya untuk berterima kasih Karena telah menolongnya malam itu Kami yang sedang menempa pedang berkata jika Yamada sudah dianggap sebagai temannya Karena Jepang adalah sekutu raja Naresuan dan siap berjuang untuk Ayotaya Hari demi hari berlalu Yamada merasa sangat nyaman tinggal di sana Mereka memperlakukannya dengan sangat baik layaknya saudara sendiri Mereka memberikan cinta dan kebaikan kepadanya seakan mereka memiliki darah yang sama Selama berada di sana Yamada tidak pernah lagi merasa kesepian Di suatu malam sekumpulan pasukan bertopeng datang ke sana Mereka melinap diam-diam dan masuk ke kamar Yamada Sebuah pedang diayunkan kepadanya Namun untung dia menyadari itu dan berhasil menghindar Yamada berlari keluar namun para pasukan itu mengepungnya dari segala arah Dia pun terpaksa bertarung melawan mereka satu persatu dengan tangan kosong Tak lama kemudian para prajurit Ayotaya datang menolongnya Pasukan misterius bertopeng itu dibantai habis-habisan Namun beberapa dari mereka berhasil melarikan diri Kemudian seorang pejuang Ayotaya sangat marah kepada Yamada Dia bertanya mengapa orang Jepang saling membunuh padahal mereka adalah sekutu Ayotaya Yamada pun dihajar beberapa kali olehnya Namun menyadari biksu berada di sana dan melihat mereka Pia itu pun menghentikan perbuatannya Mereka kemudian dipanggil menghadap biksu itu Dia berkata bahwa identitas seseorang tidak begitu penting Apakah dia orang baik atau tidak Namun prajurit itu berasa khawatir Karena Yamada berpotensi akan mengundang musuhnya ke sana Dan membahayakan keselamatan warga mereka Biksu itu kembali menenangkan mereka Dan meminta mereka tidak ikut campur dengan urusan pribadi Yamada Mereka justru harusnya khawatir pada pemilihan pengawal raja yang akan dilakukan Dia juga yakin bahwa Yamada adalah orang yang baik Mereka pun mendengar dan menerima penjelasan biksu itu Di sisi lain pasukan bertopeng yang berhasil kabur kembali menghadap Kuroda Mereka melaporkan apa yang terjadi di sana Mendengar kegagalan mereka amarah Kuroda pun seketika memuncak Dia menghunuskan pedangnya dan menghabisi mereka semua tanpa ampun Kali ini Kuroda benar-benar sangat murka Dia memerintahkan anak buahnya yang lain untuk terus memantau dan menjaga kepulangan Yamada Dia yakin Yamada pasti akan pulang karena dia bukan orang asli Ayutaya Dan pasti tidak akan tinggal lama di sana Dan di saat hari kepulangan Yamada itu tiba Kuroda ingin hari itu adalah hari kematiannya Di suatu malam Yamada duduk sambil memainkan serulinya Champa datang dan menghampirinya Champa berkata kenangan buruk adalah belati yang tajam Dimana kapan saja dapat menyakiti kita Dia juga berkata jika Yamada tidak ingin bercerita tentang orang Jepang yang menyerangnya Maka dia tidak perlu mengatakannya Yamada pun menceritakan kisahnya Dahulu ia memutuskan untuk meninggalkan tempat kelahirannya di suruga Saat itu Jepang sedang berada di dalam kekacauan Karena para pemimpin saling berperang demi merebut kekuasaan Saat itu siapa saja yang menang atau kalah pasti akan dibunuh Dan Yamada hanyalah seorang prajurit dari penguasa yang telah kehilangan kekuasaannya Yamada tidak memiliki keluarga Oleh karena itu ia memutuskan untuk memulai hidup baru dan datang ke Ayutaya Dia adalah salah satu prajurit bayaran dari Raja Narasuan Champa berkata perebutan kekuasaan tidak hanya terjadi di Jepang Namun juga terjadi di mana-mana Untungnya Jepang tidak pernah ditaklukkan oleh kekuatan asing Berbeda dengan tanah air mereka Ayutaya yang harus menerus diserang oleh tentara Hong Sawade Dimana karena hal itu mereka merasa terjajah dan tak hanya menyakitkan secara fisik Namun kehormatan mereka seperti diinjak-injak Disitulah Yamada tersadar betapa sulitnya kehidupan mereka di sana Karena mereka telah menolongnya dan sangat baik kepadanya Yamada bertekad ingin berjuang bersama mereka dan membantu mereka melawan musuh-musuhnya Yamada pun terus berlatih bela diri setiap harinya Suatu hari Kratin yang melihat Yamada sedang berlatih menantangnya untuk melawan para prajurit Yamada pun datang ke tempat mereka berlatih dan menantang sua si komandan pengawal Raja Mereka pun bersiap memasang kuda-kuda dan ia seperti yang kita duga Hanya dengan satu hantaman Yamada pun tumbang Yamada yang tak terima kekelahan itu Keesokan harinya dia pun kembali menantang sua bertarung Tanpa menunggu lama sua menghajarnya habis-habisan sampai Yamada babak belur Yamada hanya bisa terdiam menyadari bahwa kemampuannya tidak ada apa-apa Kemudian Kham datang dan memberitahunya bahwa hanya ada satu orang yang dapat mengalahkan komandan pengawal kerajaan itu Yaitu Sang Biksu Mengetahui itu Yamada pun segera bergegas menghadap Sang Biksu dan bersujud memohon agar Biksu itu mau menjadi gurunya Awalnya Sang Biksu menolak dan berkata bahwa ilmu bela diri mereka adalah warisan dari leluhur mereka dan tidak bisa diajarkan kepada orang asing Namun sekarang dia tinggal di Ayutaya dan dia ingin ketika mati tanah Ayutayalah yang akan menutupi wajahnya Dia juga berkata Ayutaya memang bukan tempat kelahirannya tapi itu adalah tempat di mana jiwanya akan beristirahat Mendengar ucapannya itu Sang Biksu pun tersentak dan menatapnya Akhirnya dia setuju dan mengangkap Yamada sebagai muridnya Mereka memulai dengan melakukan ritual dan Biksu itu mulai mengajarinya teknik bela diri Ayutaya Atau yang biasa kita kenal sekarang dengan sebutan Muay Thai Ilmu bela diri itu adalah ilmu bertarung yang mengandalkan delapan senjata utama Yaitu dua tangan, dua kaki, dua lutut dan dua siku Seni bela diri ini memiliki gerakan yang indah Dengan kekuatan tersembunyi dan agresifitas yang tinggi Setiap hari Yamada berlatih dengan keras Dia juga menguji kemampuannya dengan mengajak sua bertarung Sang Komandan pun mengakui jika kemampuan bela diri Yamada telah banyak meningkat Suatu hari Sang Kam sedang berlatih Yamada datang dan memberinya sebuah pedang buatannya sendiri Pedang itu mengandung gabungan ciri khas Jepang dan Ayutaya Yamada ingin Kam menggunakan pedang itu untuk menghabisi musuh-musuh Ayutaya Hubungan Yamada dan Kam kini sangatlah dekat Mereka pun pergi memandikan gajah bersama-sama di sungai Beberapa hari kemudian saat melihat Yamada sudah cukup siap Sang Biksu memintanya untuk ikut dalam seleksi pengawal pribadi raja Setelah mendengar beberapa penjelasan tentang pengawal kerajaan itu Yamada akhirnya setuju untuk ikut Biksu itu juga membuat tatu adat Ayutaya di tubuh Yamada Tatu itu berisi huruf suci agar Yamada selalu ingat hanya melakukan perbuatan yang baik Karena hal yang abadi hidup di dunia ini adalah berbudi luhur Seleksi pengawal pribadi raja pun dimulai Dimana seleksi itu disaksikan langsung oleh raja narisuan Yamada masuk ke dalam arena dan menghajar semua lawan-lawannya Melihat itu raja narisuan terheran dan tersenyum Akhirnya Yamada terpilih sebagai pengawal pribadi raja Walau bukan keturunan asli Ayutaya Namun raja narisuan telah melihat tekad Yamada yang benar-benar telah siap menyerahkan hidupnya untuk Ayutaya Tak lama kemudian seorang utusan raja datang untuk melapor Dia berkata raja Hong Sawadi telah mengutus 200 prajurit dari berbagai suku untuk membunuh raja narisuan Dan mereka sedang dalam perjalanan menuju Ayutaya Raja Hong Sawadi sangat dendam pada bangsa Ayutaya Karena putranya tewas akibat perang mereka di masa yang silam Oleh karena itu dia mengutus banyak prajurit dari berbagai suku untuk menghabisi raja Ayutaya itu Dia juga menjanjikan penghargaan dan kekayaan seumur hidup bagi suku yang berhasil membawa kepala raja narisuan padanya Mengetahui niat penyerangan itu raja narisuan sangat marah Lalu dia memerintahkan 10 prajurit terbaiknya termasuk Kam dan Yamada untuk melawan mereka Dengan senang hati Kam dan yang lainnya pun menerima perintah itu Di dalam hutan belantara Yamada dan yang lainnya bersiap menunggu musuh itu Tak lama kemudian mereka pun datang Tanpa pikir panjang mereka langsung membantai 200 prajurit musuh itu satu persatu tanpa ampun Setelah membantai habis semua Musuh Yamada dan yang lainnya kembali ke Ayutaya Raja narisuan yang telah menunggu sangat senang dan berterima kasih pada mereka Di depan padung Sakral Kam dan Yamada bersumpah bahwa mereka akan menjadi saudara Tidak akan mengkhianati satu sama lain dan akan selalu menjaga Ayutaya dengan seluruh jiwa raga Setelah itu mereka pun menyaksikan pertunjukan adat bersama Kemudian di suatu malam Yamada merasa gelisah Syampa datang dan bertanya apa yang dipikirkannya Yamada menjawab dia merasa sangat bahagia dan damai selama di sana Namun dia merasa harus kembali ke desa Jepang untuk menyelesaikan urusannya Kerantin dan Syampa yang telah jatuh hati pada Yamada pun sangat sedih mengetahui Yamada akan pergi Yamada akhirnya pergi dan sampai di perkampungan Jepang Mengetahui Yamada telah kembali Kuroda yang telah menunggu lama pun langsung menghadangnya Aksi pertandingan antar samurai itu pun tak terhindarkan Tak lama kemudian banyak pasukan samurai bertopeng datang dan ikut menyerang Yamada Tiba-tiba Kham datang menolong Yamada dan menghabisi para pasukan bertopeng itu yang terus berdatangan Melihat pasukannya yang dikalahkan Kuroda mengeluarkan senjata apinya Dia membidik dan ingin menembak Yamada Namun Kham yang melihat itu langsung menutupi Yamada dengan dirinya sehingga dialah yang tertembak Melihat sahabat baiknya itu tertembak Yamada pun sangat marah dan menghabisi Kuroda sampai membelah kepalanya Kham yang terluka parah akibat tembakan itu akhirnya meninggal Yamada membawa jasad Kham kembali ke Ayutaya dan melakukan keramasi padanya Di depan kobaran api yang menghanguskan jasad sahabatnya Dia terduduk dan tak berdaya menerima kenyataan Yamada sangat terpukul dengan kejadian yang menimpa sahabat baiknya itu Dia akan selalu mengingat janji dan sumpahnya dengan Kham Sejak saat itulah Yamada memutuskan untuk tetap di sana Untuk membalas kebaikan Kham dan rakyat Ayutaya lainnya Dan film pun berakhir Terima kasih telah menonton!